Intro Setelah lihat video Jalik Serosa yang wow keren-keren semuanya dan rata-rata dari karakter anime, manga, atau game kemudian ada video-video lain yang buat juga gue pikir, kenapa gue gak coba ikutan juga? Lalu mulailah proses awal pembuatan video gue ini gue cari referensi, karakter anime populer apa karakter yang unik, yang susah, dan belum banyak orang lain buat akhirnya, pilihan gue jatuh pada Sanji Finsmoke member dari Straw Hat Pirate gue temukan ada 3 kesulitan besar untuk ngerubah diri gue menjadi Sanji nomor 1, Sanji itu ganteng dan playboy gak cocok sama gue, karena gue itu ganteng dan setia nomor 2, Diable Jumbo jurus tendangan Sanji ya, tendangan balik, tendangan muter, tendangan lompat, macem-macem tendangan Masya Allah dibalik-balik itu sama dia kakinya semuanya dan kesulitan nomor 3, rambut Sanji yang pirang dan polem gue bisa aja sih, bleaching rambut gue ya, bleaching kayak gitu palingan cuma butuh waktu 1 jaman lah tapi buat panjangin rambut, butuh 5-6 bulan kelamaan karena jurus tendangan Sanji yang sangat stretchy maka gue harus latihan split gue harus konsisten, setiap hari gue latihan split makan sambil split gue di taman, gue split dalam mal, gue split di parkiran, gue split juga akhirnya, gue coba ikutin tekniknya Vandem gue coba belajar untuk split di atas truk yang lagi berjalan serem banget bro akhirnya gue berhasil kaki gue bisa mekar tapi gak bisa balik lagi tengah malam gue dibawa ke Haji Naim hari terus berganti dan setiap waktunya gue berpikir adakah cara lain buat ngikutin gaya tendangan Sanji yang menembus hukum gravitasi dengan formula F sama dengan G M1 M2 dibagi R2 F sama dengan force G gravitasi konstan M1 masa objek 1 masa objek 2 nah lu pikir aja apa hubungannya tendangan yang gue mau buat sama matahari dan planet gue buat simple aja yang penting keren kan pokoknya waktu syuting semua tendangan gue ambil gaya low angle biar tendangan keliatan tinggi tendangan atas gue ambil low angle lompat-lompat aja kali ada yang bagus lompat terus tendang terus iya suar capek juga lompat-lompat tapi demi konten tendang terus sampai keringetan lompat tendang lagi capek banget sekarang tendangan low angle gue duduk sambil terus nendang nah ini kurang ajar karena gak bagus BTW khusus buat syuting konten ini tembok rumah gue sengaja cat biru namanya blue screen totalitas banget bro biar sekalian di area dapur gue juga cat ijo kalau suatu saat gue butuh green screen langit-langit gue cat putih namanya white screen untuk nambah kesan real gue pakai lampu tambahan dari arah bawah bias lampu merah ini sangat ngebantu blending warna saat nanti di editing ada tambahan efeks api kalian bisa lihat sendiri kan hasilnya pakaian gue bagus kena warna merah langsung tapi muka gue yang ngos-ngosan capek karena lompat-lompat keringetan ikutan merah kayak udang rebus sebenernya dalam pembuatan video ini gue sempet bingung rencananya mau buat dua versi horizontal dan vertical tapi itu artinya setiap shot harus gue ambil dua kali editingnya juga punya dua versi termasuk visual efeknya dua versi pula rasanya berat dan jangan rindu kenapa? berat dilantu bohong daripada rindu lebih berat shooting dan ngedit dua versi akhirnya gue putusin aja cuma bikin satu versi vertical hal paling ribet dari pembuatan animasi ini adalah buat 3D rambut sanji gue buat rambut sintetik di blender cari model 3D kepala lalu selek bagian yang mau dikasih rambut modifikasi panjangnya dan beberapa parameter lain rambut terus gue sisir diatur dengan sangat hati-hati supaya rambutnya mirip sanji atau referensi lainnya bisa juga sih rambut gaya vokalis kangen band atau gaya jamet atau gaya ini ya pokoknya atur lah walau akhirnya gak mirip-mirip amat juga karena baru banget gue buat rambut kayak gini gue pilih metode manual tracking rambut dan kepala hasilnya swear ribet banget putaran rambut dan kepala disesuaikan dengan video jalex rosah itu pinter dia buat video efek gak banyak gerak lah ini gue lompat muter-muter bener-bener nyusahin diri sendiri puseee kompos rambut 3D buatan dengan live shoot posisikan di kepala sesuaikan rotasi dan scalenya ikutin terus lalu pakai directional blur sesuaikan arah gerakan video adjust lagi warna rambutnya tambahin liquify jadi rambut bisa ditarik-tarik itu diatur ulang terus bentuknya ikutin bentuk kepala lakukan ini untuk semua shot ya semua shot dan frame by frame ini memang proses yang melelahkan kalau di tengah jalan lu pikir gak bagus inget satu quote bukan hasilnya yang penting prosesnya anjeim dan yang berikutnya adalah memasang efek api untuk memasang efek api untuk memasang efek api untuk membuat api dasarnya gue pakai efek partikel simulation mainkan parameter dinamiknya tambah grafiti supaya arahnya ke atas kalau perlu tambahin juga wind terus mainkan turbulence field ada banyak parameter disitu atau ada juga beberapa preset yang kemungkinan cocok kalau udah puas bisa buat beberapa plates gerakan partikel endingnya kasih tambahan plugin color vibrant lalu kasih gaussian blur dan terakhir vector blur buat beberapa plates api ini api pertama ini api kedua dan ini api kebakaran gak bisa dipakai ini api ketiga gabung pakai blending mode 8 jadi satu kakinya itu kita bisa pakai beberapa jenis api biar keliatan keren untuk pengambilan videonya gue pakai kamera sony rx100 mark 4 kamera ini udah lama banget nemenin gue untuk membuat banyak banget konten kenapa? karena gue beli sekitar memang 4 tahun lalu dan sampai sekarang dia masih waterproof future proof maksud gue jadi kalau lo beli kamera sony sekarang masih akan terus kepakai sekitar 4-5 tahun ke depan oks banget kan gue dari dulu selalu pakai kamera sony gue beli sony terus gue orangnya sony banget bahkan gue punya tato sony di badan gue sony please endorse gue dong please 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 down 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 proses akhirnya itu tinggal color grading dan untuk disini gue kasih juga penambahan efek glow supaya warna dan sharpnessnya lebih blending setelah semua proses yang lama itu yang menghasilkan layer bertebaran komposisi yang berantakan akhirnya pencet render dan inilah video sanji sanjian selamat menikmati selamat menikmati dan seperti itulah ceritanya gimana gue merubah diri gue menjadi sanji finsmoke member dari straw hat pirate jangan lupa komen di bawah subscribe buat yang belum kita jumpa lagi di video berikutnya tos dulu biar gak selek selamat menikmati